Selamat berjumpa kembali di channel ini. Vaksinasi merupakan salah satu pilar penting pada pemeliharaan kesehatan ayam broiler, selain biosekuriti dan manajemen pemeliharaan yang baik. Ada beberapa vaksinasi yang dilakukan dalam pemeliharaan ayam broiler yaitu untuk pencegahan penyakit ND, AI, IB, Gumboro, tergantung daerah dan kondisi peternakan. Pada pemeliharaan ayam broiler kami, kami hanya melakukan dua kali pemberian vaksin yaitu vaksinasi ND, pada saat ayam berumur 4 hari dan Gumboro pada saat umur ayam 7 hari. Pada video kali ini kami ingin berbagi informasi tentang pemberian vaksin pertama pada ayam broiler yaitu vaksin ND. Ikuti terus video ini sampai tuntas, namun sebelumnya bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini silahkan mensubscribe-nya dengan mengklik tombol subscribe di bawah, kemudian menyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video baru tentang ayam broiler dari channel ini. Untuk pemberian vaksin ND, Kami menggunakan medifak ND Lasota, diberikan saat ayam berumur 4 hari. Vaksin ini berupa vaksin aktif berbentuk kering beku, berguna untuk mencegah penyakit neocastal disease pada ayam. Medifak ND Lasota digunakan untuk vaksinasi pertama atau vaksinasi ulangan untuk menimbulkan imunisasi aktif pada ayam. Cara pemberian vaksin ND Lasota pada ayam dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui tetes mata atau hidung, air minum atau suntikan. Sesuai dengan kondisi umur ayam kami baru 4 hari, cara pemberian yang tepat adalah dengan tetes sidung, dengan kegiatan sebagai berikut. Penyiapan larutan vaksin Untuk pemberian vaksin dengan populasi seribu ekor dibutuhkan satu botol medifak ND Lasota seribu unit. Di samping itu juga dibutuhkan satu botol larutan dapar atau larutan vaksin ukuran seribu unit untuk melarutkan vaksin. Cara pembuatan larutan vaksin 1. Buka tutup botol vaksin dan tutup botol larutan dapar 2. Masukkan sedikit larutan dapar ke dalam botol vaksin, lalu dikocok sampai rata. Namun jangan sampai berbuih 3. Tuangkan larutan vaksin dari botol vaksin ke dalam botol larutan dapar dan dikocok lagi. Sekarang larutan vaksin sudah siap, dan segera diberikan kepada ayam. Modifikasi sekat kandang Sebelum larutan vaksin diberikan kepada ayam sebaiknya dibuat sekatan kecil dalam kandang agar ayam mengumpul, ini akan memudahkan melakukan pemberian vaksin. Terima kasih telah menonton! Pemberian vaksin melalui hidung Pegang ayam sedemikian rupa teteskan vaksin ke salah satu lubang hidung sementara lubang hidung yang satu lagi ditutup dengan jari. Tunggu sampai tetesan vaksin dihirup oleh ayam melalui hidung. Dosis tiap ekor ayam satu tetes. Demikian cara pemberian vaksin pertama pada ayam broiler, menggunakan vaksin ND Lasota dengan cara tetes hidung. Semoga bermanfaat, sukses selalu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!